Setetes ilmu sangat berharga Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdullah Zen LCMA Selamat mengikuti Ketika kita tengok-tengok mata Atau tengok-tengok hati saat sholat Itu tandanya kita rendah etika kepada Allah Kok bisa Ustadz? Iya Karena ketika kita sedang sholat Allah itu sedang memperhatikan kita Ketika kita sholat Allah itu sedang menyimak bacaan kita Bukan hanya menyimak bacaan kita Setiap ayat satu kita baca Allah akan respon bacaan kita tersebut Dalam sahih muslim Nabi kita s.a.w. menjelaskan Hadith ini hadith kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aku membagi surat al-fatihah Antara aku dengan hambaku Separoh-separoh Wali abdi mas'al Dan hambaku Akanku beri apa yang dia minta Lalu Allah azza wa jalla Melanjutkan Ketika hambaku membaca Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji Hanya untuk Allah Rab semesta alam Ketika hamba membaca ayat ini Kalallahu ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Pun menjawab Hamidani abdi Hambaku sedang memujiku Ayat berikutnya demikian Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim Allah menjawab Ketika kita membaca Maliki yaumiddin Allah menjawab Jadi setiap ayat-ayat Dari surat al-fatihah ini Kita baca Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjawab Ketika kita sedang berdialog Dengan Allah azza wa jalla Kok tahu-tahu Kita tengah-tengok Dimana adab kita Kepada Allah azza wa jalla Kok kita diperhatikan oleh Allah Tahu-tahu kita melengos Melengos matanya Melengos apanya Hatinya Dimana etika kita Sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan selama kita Solat dan tidak tengah-tengok Allah akan terus Memperhatikan kita Begitu kita tolah-toleh Allah akan meninggalkan kita Hal itu disampaikan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu adhi wa sallam Dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan hadith ini Dinyatakan sahih Oleh Imam Ibn Khuzaymah Dan Imam Al-Zahabi Kata Nabi Sallallahu wa sallam La yazalullahu azza wa jalla Mukbilan ala al-abdi Wahuwa fi salatihi Malam yaltafit Allah subhanahu wa ta'ala Akan senantiasa Memperhatikan hambanya Saat sholat Selama dia tidak Tolah-toleh Selama dia Tidak tengah-tengok Jadi kita Pelajari tengah-tengok Ada berapa macam Tengah-tengok apa jadi Mata dengan tengah-tengok hati Selama kita Tidak tengah-tengok mata Selama kita Tidak tengah-tengok hati Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan terus Memperhatikan sholat kita Kemudian Nabi Sallallahu wa sallam Melanjutkan Andikan hamba tersebut Tengah-tengok Entah itu Tengah-tengok mata Atau Tengah-tengok hati Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan meninggalkan Hamba tersebut Kerabat Muslim Hari ini kita baru saja Mendapatkan status ilmu Insya Allah Kita akan hadirkan kembali Setetes ilmu Hanya Di Radio Insani Purbalingga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton